Intro Halo semuanya, welcome back to my channel And welcome back to Kampo Store episode ke-17 Dan hari ini aku ada di Mingtau University Di Changhua, di Central Taiwan Dan aku berdiri di tengah-tengah Ini tuh gerbangnya tadi Terus disini langsung ada Main buildingnya kayaknya ya Terus ini kayak ada jembatan gitu Terus pas masuk ke kiri Langsung ada parkiran di sebelah sana Nah, aku tadinya tuh pengen masuk ke gedungnya Tapi balik lagi karena lagi liburan Jadi gak dibuka Atau deh, pintunya ditutup begitu Jadinya aku akan puterin aja Tadi aku sempat ke WC di gedung gitu Kayak apa itu? Pokoknya itu ya, gak keliatan Pokoknya nanti aku coba masuk lagi Terus ini karena sudah sore Jadinya aku tidak bisa berlama-lama juga Kita langsung aja kelilingin kampusnya Jadi teman-teman, stay tuned Buat lebih tahu lagi tentang Mingtau University Oke guys Jadi aku udah di belakangnya gedung main building ini Dan aku ada melihat ini Ada tusan Mingtau University-nya Yang ini guys Mingtau University Nah, belakangnya itu langsung ada danau guys Nah, di sebelah situ ada tusukan Ada library Mari kita lihat kayak apa Kalau disana sih cuma kayak taman-taman doang Lumayan cantik sih Nah, ini library-nya Di belakang gedung yang kaya-kaya gitu Nah, ini tusukan Namanya Cong-cheng Tusukan Boleh, cukup ya? Boleh lah ya Terus, aku sana lagi tuh kayaknya adalah tempat olahraga Aku suka sih dia Tinggungannya hijau juga Aku suka hijau-hijau soalnya Gini, 2007 Mingtau Maksudnya apa ya? Mungkin baru di renovasi atau apa gitu ya Oke, ini guys Oke, guys Jadi Abis dari library itu Library kan tetap tutup juga ya Dia sampingnya itu kayak ada Kayu-kayu kayak Jepang-Jepangan gitu Nah, ini terus danau-nya Di sana Itu kayak ada stage Kelihauan nggak? Ada stage kayak buat mungkin pertunjukan Atau show Terus, ini danau-nya lumayan luas Sampai sana guys Terus Ada burung-burungnya Setik sekali permandangannya Terus Yang aku agak bingung Sih kayaknya disini nggak boleh piknik Makanya tuh sepi Padahal lingkungannya tuh bagus banget Aku aja suka banget lingkungan disini Danau-nya Duduk-duduk gitu Ih, bagus ya Kayak lagi duluan negeri Emang lagi duluan negeri Nah, kayak gini Ada bisa duduk-duduk Gitu kan Menikmati pemandangan Tuh Itu ada panggungnya belakang Ini agak kotor Jadi aku tidak ingin duduk deh Tapi bagus banget pemandangan Ada sampah Nggak tahu punya siapa Kayak ini di dalamnya guys Luas ya Sampai sana woy Terus kalau misalnya dilihat dari Google Maps Disini tuh bisa perahuan Kayak apa namanya Kanoi-kanoi gitu Cuma nggak tahu dimana Dan kayaknya karena lagi COVID Nggak bisa terlalu dibuka kali untuk umum Jadi nggak ada deh Apalagi sekarang lagi selibur sinca Jadi mungkin Tidak ada Ini ada pohon-pohonnya cantik sekali guys Si Pangan apa ini namanya Kayak coklat-coklat Apalagi ada suns Apa Filter-filter sunsetnya gitu ya Orange-orange Gila Iya nggak Mari kita Lihat lebih Nah itu Ini lapangan luas Ini sportsnya kayaknya Lapangan football Lapangan celak bolanya Itu mungkin kayaknya dormitorinya Kita bakal lihat sampai sana gitu guys Itu ada gedung lagi kan Nah kita lihat sampai sana Jangan kaki Olahraga Mumpum Contohnya lagi enak Berangin Nggak panas gitu Wow Gedungnya Sebesar ini Lihat nggak Kita lihat kesana juga ya Aku Aku menemukan spot Sangat cantik disini guys Kayak luar negeri Luar negeri kayak di UK Kayak gimana gitu guys Nggak Nggak sempet Nggak sempet kayak UK Juga sih Kemudian kayak Ini loh Tau nggak kalau temen-temen Nonton Boys Before Flower Yang Korea punya Yang Lee Minho Kimbum Dan lain-lain itu Hujun Pure Mirip banget nggak sih Apa feeling Aku lumayan suka nih Ininya Feeling atmosferenya Lihat ya Gila 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 ada maple-maple Gimana gitu rasanya Kita coba kita lihat kesana Belakang gedungnya Itu ada high life juga tuh Kita coba Tapi pasti tutup sih Gak apa-apa kita coba aja Oke guys Jadi ini danau nya Dan ini Pintu Samping atau depan Aku juga nggak tau ya Jadi ini kayak Pintu depannya Jadinya Kayak tadi tuh pintu sampingnya Library Nah ini pintu depannya Karena pintu depannya Gak ibar bagus begini ya Nah namanya Tung-tung Gusukuan Memorial Library Cantik ya guys Sebelahnya tuh ada gedung ini Ini kayaknya gedung kuliahnya sih Terus disitu ada convenience store Ini ada kayak karya-karya gitu Itu ada high life Ditutup ya Ini juga ditutup guys Ini ada WC Udah gitu di dalam sih Tempat sampah Dan ada vending machine Oke guys Mau jajan dulu Maka V Plaza Jadi Masukin 15 MP Ini 20 MP Nanti dikembalin sama dia Terus pencet Mau yang nomor 23 23 23 Terus itu oke Terus langsung ada kembaliannya 5 MP Dan Barangnya Ini dia Oke guys Aku sudah jalan Dari sana Kesini Guys Kita lihat ini gedung apa College of Applied Science Ditutup juga Oh ini Applied Science Inyong Ke Inyong Ke Shueyuan Oke Ini Pai Science Ini guys Ada vending machine lagi Terus ada pintu lagi Semuanya ditutup Ini juga ada Lagi ini Eh Dibuka guys Ini kayak hole-nya gitu deh Ini kayak hole-nya gitu deh Iya kan Karena ada orang Kok kuhaui sih Ini Kayaknya nyambung ke Kepalian Science Ditutup juga Terus itu ada kayak Leperan kecil Udah deh Pintu Untuk Oke Cabut Dari gedung Applied Science Terus Kita memuterin Ini ada Camp Gilwell Gak tau ini ya Buat apa Terus ini tuh bisa dibuterin guys Jadi tuh ini butuhnya lingkaran Jadi kita bisa muterin Bagus banget gak sih Pas banget kesini Sunset Way Bagus ya guys Pemanangannya Ini Trikwan Gymnastiknya nih Eh Gymnasium Gymnastik Gymnasiumnya Itu kayaknya si dorm Kita lihat aja ya Bagus ya guys Aduh Mingtau Auditorium guys Jadi mungkin buat pie-pie ya Buat graduation-graduation Nah itu Ini baru gymnasiumnya nih Mingtau Union Kok itu pengguna Activity Center Oke guys Guys aku sudah sampai Di gedung ini Dan ini Sepertinya bawahnya itu ada ATM Dan cafeteria Ada kantinnya Ada youchi Ini residence hall Ini residence hall Kertanya gak guys Jadi kayaknya ini beneran dormitoric Tapi kayak sepi Mungkin karena lagi holiday Jadi gak dibuka Gak tau ya Student-studentsnya pada kemana dong Ini guys Lucu ya Sepanjang jalan ini Ada kayak Lapan-lapan Punggumen gitu Di sebelahnya situ Yang tadi residence hall Terus begini Beret Lucu ya Oke guys Jadi mau balik lagi ke Gedung utamanya Main buildingnya Kayak udah agak gelap gitu Dan burung-burung sudah mulai pada Berisik Berkicau Ini ada jalanan Bisa menyeberangi danau Sudah sampai Lagi Di belakang tusukan Gimana-gimana guys Menurut kalian Gimana-gimana Menurut kalian Bagaimana universitas ini Abis ini Kira-kira Ngunjungin kampus mana ya Oke teman-teman Mungkin segini dulu Video yang hari ini Thank you so much for watching this video Jangan lupa Di like Di comment Di share Dan di subscribe Di channel aku Biar gak ketinggalan Kampus terlainnya Di universitas lain Di Thailand Thank you so much for watching this video Jangan lupa Nonton terus Video aku Karena banyak Banyak video Yang bakal aku upload Karena Shinya ini Banyak banget yang aku lakuin So Stay tuned Thank you for watching See you in the next video Bye bye Bye